Assalamualaikum guys, selamat siang hari ini kita di kebun lagi cek kondisi tanaman durian ini ada satu durian yang mati dari semua durian yang ada disini hanya ini yang mati ini jenis OC atau duri hitam ini saya juga gak tau kenapa kok tiba-tiba layu dan kering daunnya ya mungkin permasalahannya ada di akar coba nanti saya jabut ya untuk lihat akarnya mungkin diserang fungi atau insect ya ini suka duka bertanam durian kalau melihat tanaman durian kita sehat itu kita senang kalau ada yang sampai mati gini ya rasanya sedih juga oke kita cek kondisi akarnya ini telur kondisi tanaman durian UC kami dari tanah saya kira ini normal ya wajar ya tapi tahu-tahu kok kering dan mati daunnya ini padahal kemarin-kemarin sehat ini UC jenis UC padahal kemarin juga sehat tidak apa-apa penyiraman juga rutin memang sekarang sudah masuk musim kemarau ya sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan dari sekian banyak tanaman durian yang kami tanam di kebun hanya satu tanaman ini yang mati mudah-mudahan yang lain sehat selalu coba kita jabut ya panan oke cabut panan kita lihat kondisi akarnya ya batangnya ini masih hijau tahu-tahu kering ini akarnya tidak berkembang akarnya tidak berkembang dulur gak tahu juga ini kena apa ya enggak sih oke ini penyebabnya fungi 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 iya kena fungi delur ini oyat kena fungi delur fungi ya kena fungi delur batangnya batangnya masih hijau ini ya masih seger tapi akarnya sudah sebenarnya bisa diselamatkan ini ini bisa diselamatkan akarnya masih hidup ini tapi yang ini funginya ini yang akarnya ini masih hidup ini akarnya gak bisa mending kita ganti aja ya kita ganti tanaman baru sebelumnya nanti kita beli furadan furadan sama kasih apa fungisida dulu ya sama dolomit nanti kita tanam tanaman baru padahal ini minggu kemarin masih hijau masih hijau minggu kemarin dilakukan penyemprotan juga kok tau-tau dua hari kemarin langsung kering daunnya ternyata akarnya terkena jamur mudah-mudahan yang lain sehat terus ya telur biar tumbuh optimal rencana nanti kita ganti yang jenis power saja kita lakukan kita lakukan pembongkaran dulu media biar oksigen juga bisa masuk sekaligus sisa-sisa fungis yang ada di dalam bisa mati dulu kita menggunakan sistem pusit ya telur gak bisa akarnya ini memang sudah terserang jengur jadi gak bisa berkembang akarnya akarnya mati oke 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 kita cek yang lain ya telur ini sebenarnya sudah gondrong ya sudah gondrong ini juga musangking disana ada power disana juga power juga itu power kita seleng-seleng ya telur kita musangking power uci musangking disini juga power disana uci kelihatan ya disitu ini musangking musangking yang disini power nah ini power ini jenis uci dari hitam atau black tone ini musangking sudah gondrong ya ini sudah gondrong waktunya yang dahan-dahan yang dibawah ini kita peruning biar kita fokus tumbuh ke atas mantap ini ya next video kita akan pruning sebagian dahan yang dibawah biar tumbuhnya maksimal ke atas juga nanti mengurangi itu kalau yang dibawah sendiri kan ada tanah-tanah ya nanti menimbulkan jamur kita lihat lagi disini banyak merpati merpati putih indah berseri ini ini oci 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 nya gondrong banget dolur gondrong banget ini oci nya mantap disana musangking ini kami sedang melakukan penyiangan sudah banyak rumputnya ya disana ada pak nan sama ibu untuk melakukan penyiangan ini ini kemarin sempat diserang hama belalang alhamdulillah sekarang daunnya sudah pulih lagi kita lakukan penyiangan terus penyiraman lagi biar tumbuhnya maksimal lagi oke suka duka berkebun duluan kalau ada yang mati memang sedih telur ini yang power ini musangking ini sudah tinggi musangking oke mudah-mudahan hasilnya akan memuaskan amin oke telur sudah kita lihat semua ya tadi permasalahannya memang berada di akar akarnya durian oci terserang funghi atau jamur ya mungkin ke depannya kita akan tanami durian jenis power atau MK ya nanti kita lihat aja bibitnya yang tersedia apa atau nanti kita sulam dengan durian yang jenis umpulan lain kayak super tembaga atau apa yang yang dari bangka satunya cuma sih mudah-mudahan bibitnya tersedia nanti oke telur semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share video ini kalau bermanfaat salam dari lemajang salam petani durian kita share terus kondisi kebun durian kami tolong ilmunya jika ada kekurangan dari perawatan kebun di kebun saya oke telur sampai jumpa assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih